Polres Asahan melaksanakan latihan Praops Keselamatan Toba 2018 yang digelar di ruang Aula Wirasatya Polres Asahan. Acara latihan Praops Keselamatan Toba tersebut dibuka langsung oleh wakab Polres Asahan Kompol Bernard Panjaitan dan didampingi oleh kabak Ops Polres Asahan Kompol Marludin, Kasat Lantas AKP Hendrik Aritonang, Kasat Intel AKP Holis Alvan, para Kapolsek Sejajaran, para Kanit Sabara Polsek Sejajaran, dan para personil yang termasuk dalam Ops Keselamatan Toba 2018. Dalam kata sambutan, wakab Polres Asahan mengatakan bahwa latihan Praops ini harus benar-benar diikuti karena semua personil yang melaksanakan operasi ini tidak boleh memanfaatkan pungli. Apalagi pada saat ini tahun politik sudah memasuki dalam tahapan kampanye yang sangat rawan dengan berita hoax. Dan pada saat menjalankan tugas nantinya harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Selesai kata sambutan dilanjutkan dengan paparan dari Kasat Intel, Kasat Intel Kang, Kasat Lantas, dan kabak Ops Polres Asahan. Setelah itu ditutup oleh wakab Polres Asahan, Bapak Kompol Bernat Panjaitan yang menambahkan bahwa yang paling utama dalam operasi ini adalah jaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Sama, kita juga minta bagi luar semeninjir. Sub indo by broth3rmax